Indonesia bisa dikatakan melakukan pembentukan sosial paling sukses dalam sejarah mengubah hampir 300 juta warganya dari berbagai kelompok etnis menjadi satu bangsa yang saling terikat dan saling memiliki padahal banyak yang meramalkan Indonesia akan bernasib seperti Yugoslavia meskipun suku Jawa cukup mayoritas namun orang Jawa tidak akan mungkin mengatakan bahwa mereka lah pemilik tunggal negara ini karena memang bukan ketika Indonesia pertama kali diproklamirkan pihak-pihak kolonial yang bercokol di Singapura meyakini bahwa republik ini pasti akan runtuh dengan sendirinya bagaimana mungkin sebuah negara yang kediri dari ratusan etnis beragam bahasa berbeda budaya, berbeda agama dan tradisi bisa bertahan apalagi etnis-etnis ini tidak terkonsentrasi dalam satu daratan namun dipisahkan pulau-pulau dari pulau yang terkecil sampai yang besar sungguh pekerjaan mustahil untuk bisa menyatukan pulau-pulau ini dalam satu negara apalagi suku-sukunya juga memiliki semangat kesukuan yang sangat tinggi orang Aceh meyakini bahwa mereka adalah bangsa besar orang Minang juga percaya bahwa mereka memiliki budaya yang sangat tinggi orang Batak, orang Melayu, orang Nias, Karo, Mentawai juga tidak pernah mau tunduk pada etnis-etnis lain orang Jawa sangat percaya bahwa mereka adalah suku dengan sejarah masa lalu yang besar orang Sunda juga demikian mereka percaya bahwa suku Sunda adalah suku yang terbaik orang Madura adalah perantau ulung begitu juga orang Bali yang mewarisi keagungan sejarah dan tradisinya mereka tidak akan pernah tunduk pada satu sama lain di Nusa Tenggara, orang Bima tidak pernah merasa kalah pada orang Sasak begitu juga sebaliknya di sisi lain, suku Sumbawa juga memiliki kebanggaan pada sejarahnya orang Alor, orang Timur, suku Sabu, Atoni, Sumba adalah suku-suku petarung yang tak pernah mengakui supremasi suku lain di atas mereka orang Bugis memiliki superioritas tinggi di Jazira Sulawesi orang Makassar juga tidak mau kalah mereka meyakini kebesaran sejarah kesukuannya begitu juga suku Buton dengan kesultanannya yang agung suku Turaja, suku Kaili, suku Minahasa adalah suku-suku yang tidak pernah merasa gentar dengan suku-suku lain di bagian utara, mari lihat orang Dayak yang merupakan bangsa petarung dengan tradisi perang yang tangguh orang Melayu yang kuat di Pontianak ada juga suku Banjar yang sangat percaya pada kebesaran sejarah mereka begitu juga orang Kutai yang tak pernah mengakui otoritas lain di atas mereka di ujung timur, orang-orang Ambon adalah petarung sejati juga ada orang Ternate dan Tidore yang mewarisi sejarah kesultanan besar di pesisir timur belum lagi suku-suku di Papua yang tidak pernah mau tunduk pada apapun masih banyak lagi suku-suku di Indonesia yang secara umum memiliki tradisi perang memiliki sejarah keagungannya sendiri-sendiri suku-suku ini melahirkan kerajaan-kerajaan besar dan saling berperang satu sama lain ada yang kalah, ada yang menang tapi tidak pernah bertahan lama pasca Sriwijaya Majapahit tidak pernah ada kerajaan yang superior di tanah Nusantara kerajaan-kerajaan ini saling menaklukkan satu sama lain sebelum kedatangan penjajah barat orang Jawa punya sejarah konflik dengan orang Sunda orang Aceh juga berperang dengan kerajaan-kerajaan Melayu orang Minang punya masalah sejarah dengan orang Batak orang Makassar saling perang dengan orang Bugis orang Tolaki tidak pernah mau takluk dengan kerajaan Butun di bagian Tenggara Sulawesi meskipun Kesultanan Banjar sangat besar namun mereka tidak akan berani melewati wilayah-wilayah adat Dayak begitu juga orang Dayak menghormati Kesultanan Banjar Kesultanan Ternate yang Islam juga saling menaklukkan dengan kerajaan Tidore yang juga Islam semua saling menunjukkan superioritasnya friksi-friksi ini kerap terjadi hampir di semua pulau di Nusantara tidak ada batasan, bahkan sesama agama atau juga sesama suku kerajaan-kerajaan di Jawa juga saling berperang satu sama lain kerajaan-kerajaan Melayu juga saling berperang antara mereka kerajaan-kerajaan Hindu di Bali juga saling ingin menguasai suku-suku di Papua juga saling menaklukkan begitu juga di pulau-pulau lain jadi bagaimana mungkin Indonesia bisa terbentuk apalagi bertahan hingga hari ini mari kita jawab Nusantara adalah wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terbentang di antara Samudera Hindia dan Pasifik gugusan kepulauan inilah yang membentuk Indonesia hari ini konsep keindonesiaan sebenarnya sudah ada sejak lama namun nama Indonesia secara politik pertama kali dicetuskan dalam buku Denar di Republik Indonesia tahun 1925 oleh orang Minang bernama Tan Malaka buku Tan Malaka ini menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir, Maramis, Latuharhari, Samratulangi, dan lain-lain untuk memperjuangkan keindonesiaan yang merdeka dan berdaulat Tiga tahun kemudian persisnya di tahun 1928 para pemuda dari berbagai pulau di Nusantara mendeklarasikan sumpah pemuda yang menegaskan komitmen mereka untuk membentuk sebuah negara Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Setelah itu, kohesi nasional tercipta Kohesi nasional terwujud ketika berbagai kelompok di dalam suatu negara mampu bekerja sama secara efektif dan merasa memiliki tujuan yang sama meskipun mereka memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal agama, suku bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia bisa dikatakan melakukan pembentukan sosial paling sukses dalam sejarah mengubah hampir 300 juta warganya dari berbagai kelompok etnis menjadi satu bangsa yang saling terikat dan saling memiliki Bagaimana kohesi nasional Indonesia bisa begitu kuat mengakar? Pertama, sisi pendidikan Orang Indonesia dibentuk oleh sisi pendidikan yang sangat mengafirmasi tokoh-tokoh pahlawan lokal yang diakui sebagai pahlawan nasional dari sidilah semua bermula Meskipun kita tahu Patimurat tidak peduli jika Kalimantan, Jawa, atau Sulawesi dikuasai oleh Belanda Timurah hanya memperjuangkan daerahnya di Ambon Dipenegoro melawan Belanda karena tanah leluhurnya diganggu dia tidak peduli jika di Semarang, Iribon, atau Banten mengalami hal yang serupa Teokumar juga sama dia memperjuangkan kebawatan Aceh Teokumar tidak peduli jika Palembang, Minangkabau, atau Jambi sudah dihancurkan Belanda Sultan Hasan Bin juga begitu dia tidak peduli jika Kesultanan Butung dikuasai Belanda dia hanya memperjuangkan maruah kerajaannya di Makassar Raja Fisadilla di Rio Lingga Singa Mangraja dari Tanah Batak Kuanku Imam Bodol di Ranang Minang Pangeran Antasari dari Manjarmasin Pati Jelantik dari Bali dan masih banyak lagi Mereka semua hanya memperjuangkan tanah kelahirannya Hebatnya, Orang Indonesia semua diakui sebagai pahlawan nasional yang harus dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia Orang Bali mempelajari Raja Ali Haji Orang Dayak mempelajari kepahlawanan Cudyadin Orang Ambon mempelajari Diponegoro begitu seterusnya yang secara perlahan-lahan tercipta perasaan saling memiliki terikat dan terkoneksi Bagi Indonesia, semua pejuang-pejuang daerah itu merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah sekaligus mengangkat semangat keindonesiaan dan mengeliminir sikap primordial kesukuan Dari sini bisa dilihat bagaimana sistem pendidikan Indonesia sangat visioner dalam membangun negara bangsa Tidak ada suku tertentu yang diistimewakan semua pejuang-pejuang daerah dihormati, dihargai, dan diabadikan yang mana hal itu juga mengakomodir kepentingan semua suku dan membuat kelompok-kelompok etnis itu merasa memiliki negara ini Yang kedua adalah bahasa Orang Indonesia disatukan oleh bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa pengantar dalam sistem belajar-mengajar dalam pekerjaan, dalam keseharian Bahasa Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan kohesi nasional Orang Sunda mungkin akan berbahasa Sunda jika bertemu sesama Sunda Orang Aceh akan berbahasa Aceh bila bertemu sesama Aceh Begitu juga orang Jawa orang Bugis orang Bima orang Dayak atau orang Banjar Namun saat berada dalam lingkuan yang lebih plural mereka semua akan berbahasa Indonesia semua saling mengerti memahami dan setiap tidak langsung meminimalisir konflik Orang Bali akan berbahasa Indonesia ketika berada di Nusa Tenggara Orang Papua berbahasa Indonesia ketika berada di Lampung Orang Bugis tidak perlu ragu bila berpergian ke daerah Jawa Orang Tionghoa tidak perlu segan bila harus ke Bengkulu Bahasa Indonesia dituturkan di seluruh pelosok Indonesia Bahasa Indonesia dipilih karena selain berakar dari bahasa Melayu juga menyerap berbagai kosa kata-kosa kata lokal yang pada akhirnya menghilangkan kecemburuan antar suku Tidak ada bahasa suku yang harus diistimewakan Bahasa Indonesia menjadi puncak kompromi dari ratusan suku yang ada Begitulah Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional Bahasa Indonesia menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dengan mengedepankan persamaan Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif tanpa harus mengenal atau menguasai bahasa daerah atau bahasa asing yang berbeda Hal ini membantu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi wadah untuk menyebarkan informasi dan pemikiran yang dipahami oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka berada Yang ketiga adalah proses sejarah integrasinya Dalam sejarah pembentukan Indonesia hampir tidak ada daerah atau suku-suku yang dipaksa untuk menjadi Indonesia Prosesnya secara umum berjalan dengan sukarela Berbeda dengan kasus United Kingdom yang memaksa orang Skotis, orang Irlandia untuk menjadi Englishman atau di kasus integrasi aborigin ke dalam Australia yang dilakukan by force dengan kekuatan senjata atau apa yang terjadi di Myanmar yang mana kelompok-kelompok etnis masih saling bertikai hingga hari ini Di Indonesia Sultan Syarif Kasim dari Siakfli Indrapura menyerahkan keduulatannya kepada pemerintah Republik secara sukarela Sultan Hamengkubwono di Yogyakarta bahkan membantu proses lahirnya Republik Indonesia Sultan Kernate Sultan Buton Sultan Pelembang Raja-Raja Bugis Makassar dan juga penguasa Keraian Banjar dan Panglima-Panglima Aceh Semua secara sukarela menyatakan bergabung dalam Indonesia Tidak ada dalam sejarah bahwa orang Banten datang ke Pulau Bali melakukan penaklukan untuk membentuk Indonesia Tidak ada sejarah orang Toraja datang ke Ambon untuk menaklukan Ambon demi Indonesia Tidak ada sejarah orang Jawa orang Sunda datang ke Tanah Sulawesi untuk menaklukan Bugis Makassar agar bergabung dengan Indonesia Tidak ada Karena jika ada maka hasilnya belum tentu bisa seperti hari ini Begitulah bagaimana pulau-pulau itu akhirnya menyatu secara politis dan juga kultural dalam nama Indonesia Sekarang mari kita lihat hasilnya Siapa yang berani bilang bahwa orang Jawa lebih Indonesia daripada orang Bugis Siapa yang berani bilang bahwa orang Minang yang Islam lebih Indonesia daripada orang Bali yang Hindu Siapa yang berani bilang bahwa orang Betul Muslim lebih NKRI daripada orang Batak yang Kristen Siapa yang berani bilang bahwa orang Sunda lebih merah putih daripada orang Melayu Tidak ada karena semuanya sama semua merasa memiliki negara ini Pulau Jawa memang memiliki populasi yang banyak Namun itu bukan berarti Pulau-pulau lain tidak merasa menjadi Indonesia Meskipun suku Jawa cukup mayoritas Namun orang Jawa tidak akan mungkin mengatakan bahwa mereka lah pemilik tugas negara ini Karena memang bukan Indonesia dimiliki oleh semua suku-sukunya Tidak ada supremasi Jawa Tidak ada supremasi Sunda Tidak ada keistimewaan Melayu Tidak ada keistimewaan Bali Batak Tionghoa Bugis atau yang lainnya Tidak ada dan tidak akan pernah ada Dan Jakarta sebagai ibu kota merupakan tempat dimana semua orang dari berbagai pulau berkumpul, berinteraksi dan berkembang Bagaimana Indonesia bisa bertahan padahal banyak yang meramalkan Indonesia akan bernasib seperti Yugoslavia Setelah kematian pemimpin Yugoslavia Joseph Tito pada tahun 1980 konflik etnis meningkat dan berujung pada pecahnya negara itu dan mencari beberapa negara baru Slovenia, Kruasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, dan Makedonia Utara Bagaimana dengan Indonesia? Apakah tergesa-gesa mengatakan bahwa Indonesia tidak akan runtuh dan tubar? Mari kita uji Pasca proklamasi berbagai elemen baik gerakan kiri maupun kaum konservatif agama berusaha memaksakan ideologinya untuk mengubah haluan Indonesia Mereka melakukan berbagai pemberontakan Pemberontakan PKI 1948 di Jawa Timur Pemberontakan Darul Islam Tentera Islam Indonesia di Jawa Barat Sulawesi dan Aceh Pemberontakan PRRI Pernesta di Sumatera Barat dan meluas sampai ke Sulawesi Utara dan masih banyak lagi sampai pada peristiwa 65 yang memilukan Indonesia juga hampir hancur kibat rezi militer yang berkuasa selama 32 tahun kemudian muncul krisis moneter yang menyengsarakan rakyat Indonesia bahkan diprediksi akan bubar setelah lepasnya Timur Leste faktanya tidak malah membuat negara ini semakin kuat pemilihan umum 2019 yang hampir memecah masyarakatnya dalam dua kutub politik juga tidak membuat negara ini goyah justru semakin dewasa dalam melihat perbedaan seperti apa yang dikatakan oleh seorang filsuf Jerman bahwa apa yang tidak menghancurkanmu hanya akan membuatmu semakin kuat begitulah Indonesia berbagai peristiwa tersebut malah membuat masyarakatnya semakin padu dan kuat secara bersamaan jadi menurut kami kasus Yugoslavia mimpi tidak mungkin terjadi di Indonesia atau kalian punya pendapat berbeda silahkan komen di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati